Hai teman kece, gimana nih kabarnya? Udah siap belajar warna kak Gaby? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan keluarga negaraan dengan topik pentingnya menjaga keberagaman di Indonesia. Perhatikan soal berikut ini ya. Dengan adanya media sosial, berbagai budaya dari luar Indonesia mudah sekali diakses dan tersebar. Hal ini dapat mengancam kelestarian budaya asli Indonesia, termasuk tari tradisional. Oleh karena itu, sebagai generasi muda kita perlu melestarikan tari tradisional. Berikut ini manfaat dari melestarikan tari tradisional kecuali Sekarang kita bahas ya, Indonesia terdiri dari ribuan suku dan budaya yang menyebabkan adanya keragaman tari tradisional di Indonesia. Tari tradisional biasanya dipentaskan dalam acara-acara penting seperti peringatan hari besar, ritual keagamaan, atau penyambutan tamu. Di zaman sekarang, dengan adanya internet dan media sosial, budaya asing mudah sekali masuk ke Indonesia. Ditambah lagi, kemasan budaya asing biasanya dianggap lebih menarik dan relate bagi generasi muda. Karena itu, banyak generasi muda yang lebih mengenal tarian modern daripada tari tradisional Indonesia. Pelestarian tari tradisional perlu dilakukan untuk beberapa alasan. Pertama, tidak diklaim negara lain. Kedua, agar tari tidak punah. Ketiga, menubuhkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Dan keempat, memupuk sikap toleransi. Jadi, yang bukan manfaat melestarikan tari tradisional adalah menumbuhkan sikap mencintai budaya asing. Mudah kan ya? Kak Gemi masih punya satu soal lagi nih. Untuk teman kece yang tahu jawabannya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan tentunya bagikan video ini ke teman kece lainnya. Kalau mau latihan soal lebih banyak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Raih Cita Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!